ini katanya langsung ini hoistwerk hoistwerk tulisannya sih hoistwerk pekerjaan rumah hoist itu rumah berk itu pekerjaan tapi ah ini udah langsung hoistwerk kita kan belum ini mbak tadi kan pesennya di email kan langsung ke hoistwerk latihan conversation latihan conversation ada herhalen dulu herhalen boleh juga kalau mau herhalen 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 ya pak mandah apa yang herhalen latihan reputasi reputasi herhalen jadi herhalen ya kan seperti kalau kita hujan kan her harus diubah lagi kalau hujan kan her kan kalau enggak lulus sama enggak lulus sama saya harus her dari itu dari her itu dari herhalen ya kan jadi ini mandah dit dah bons dah donder dah freidah jadi gini ya ternyata ternyata oke 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 got it ya got it pak oke nah kita sekarang herhalen ya herhalen itu repetition ya ya pak ya itu jadi ternyata kita udah pernah kan ya ternyata mandok dinsdag wunstag donderdag fredag satras zondag ya sudah kan nah teiden teiden itu waktu ya pernah belum ya pernah pernah tapi ya cuma lewat uang kan lewat ya spesifik kan ya nggak spesifik ya oke sekarang kita kita ke teiden ya ochtend middag avend ochtend harus jelas ya ochtend 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 ya middag middag midday siang middag itu middag itu middag itu di belanda middag itu antara jam 12 sampai jam 5 tengah ha oke sampai jam 5 sampai jam 5 jam 6 itu avend avend itu apa malam maghrib isa ya mulai maghrib oke 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 nah itu setelah jam 12 tengah malam jam 7 jam 12 tengah malam itu nah itu malam jadi sebelum itu avend avend itu malam oh oke pagi siang malam aja oke oke jadi pagi siang malam tengah malam pagi siang malam pagi siang malam pagi siang malam tahun yang lalu oh 4 4 ya kalau tahun depan tahun depan ya day the week minggu ini minggu ini ya volk the week minggu depan minggu depan ya day the month bulan ini bulan ini ya dan weekend weekend tetep gitu ya tulisannya weekend atau wake salah ini selesai kalau disana ditulisnya week end ini week e-e-i-n-d-e tapi kenapa disebut w kalau bisa ke bahasa Belandanya week end itu week-nya betul terus endnya e-i-e-i-n-d-e d-e week end week nyambung satu atau dua kata pak satu kata week end week end week oh kalau tahun pakai dit kalau waktu kalau minggu tahun itu kan jar enggak dit dit ya day the week jadi beda ya beda 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 dit ya terus four year itu tahun tahun yang lalu four year week four year week bisa ya itu kan vorige week ada ini kalau kalau jaar itu pakai vorig tanpa e-e oke oke sip sip ini tijden batu kita ini dulu ya untuk dagen dulu ya dagen hari itu maandag dienst woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 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 dat is 1 week 1 2 3 4 5 6 7 7 7 7 7 7 dagen in een week 7 dagen en week en week en week satu minggu dalam seminggu satu hari dalam seminggu ya ya erhal itu apa yang mengulang ngulang ya perstai dan waktu ah ya kan sini kan disebut ochten ya Pak jadi ochten itu pagi oke kebanyakan mereka bilang hudu ochten selamat pagi dan middag itu besok saya kebanyakan dipakai hudu morgen anda tapi balak secara ininya benarannya itu ochten tapi dipakainya yang terkenal justru hudu morgen ya ya morning karena diambil mornik Oh kalau di sana di Belanda kebanyakan kudu nocturne gitu nah sekarang sangat yang kedua fandah berarti hari ini ya pernah khas Fandah hari ini terus middag itu mulai jam 12 ke atas tot and met five-year ya kan itu middag soktens itu dari jam 6 sampai jam 12 sejam-jam 12-14 atau kurang sepuluh lah terus apa middag itu jam 12 sampai pukul lima terus Avent itu mulai jam 6 maghrib sampai tengah malam jam 12 baru masuk nacht 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 jangan lupa pakai T nya ditekan nacht nacht ya terus ditar ditar itu tahun ini e diktordag ditampis se 왜� jadi sekarang mungkin akan diambil jalan vorgentech ini karena sudah tahun lalu pukul gear 타なんだ akan datang di sevik itu Minggu ini fort nacht yang dieg itu Minggu depan days vanans is bulan ini emang di jeżeli itu weekend weekend itu weekend akhir minggu Tanya, Pak, yang tahun depan sama minggu depan beda, Pak. Itu Volgenjahr, terus kalau itu pakai E, Volgenjahr. Ya, Volgenjahr. Tapi kalau dibilang, kemarin kan Volgenjahr lebih bagus lah. Bedanya ada pakai E sama enggak itu ada bedanya kah? Itu apa ada dengan gramatikalnya? Mulai gramatik. Jangan nanya, kalau nggak ada, nggak ada. Jadi kalau Dityar, Forkyar, Forkyar, Day of Week. Kalau dibilang kan Ochten, Ochten. Ochten. Ochten, itu pagi. Sebelum jam, sebelum yang, apa namanya, Maandach Ochten, itu kemarin kan sampai jam 7 lah. Pagi ya. Maandach Ochten. Saya datang ke tempat kamu, maaf, senen pagi. Nah, itu semenin pagi itu sampai jam, biasanya jam 10, jam 11. Weekend itu kan week-end, Pak. Week-end. Week-end. Berarti itu kan akhir pekan ya, Pak. Ya, sama kayak week-end, kan? Berarti kalau akhir tahun, Yaar-inde. Eind, ede, end van het jaar. akhir-akhir tahun end itu kan end, year end end of the year tapi pakai itu gak apa-apa kan biar ngapalnya sama weekend, year end atau month tapi month end gak bisa end for the month berarti samain aja ya end for the month, end for the yard tapi gak bisa end for the week end for the week bisa oh, benar-benar itu saja tapi kebanyakan mereka kebanyakan mereka pakai secara konversasi untuk konversasi weekend akhir minggu karena ngambil dari kata weekend itu kita juga lebih suka ngomongnya weekend ya dibanding akhir pekan gak ada pernah saya dengar akhir pekan have a good weekend have a good weekend kan baru harus minggunya selalusnya jadi apa namanya have a good weekend bahasa Inggrisnya kan jadi ochtend itu pagi medag itu mulai jam 12 sampai jam jam 6 jam 6 lah nah maghrib disana mulai avend terus terus itu tengah malam jam 12 dus dit jaar tahun ini vorig jaar tahun lalu volgend jaar tahun depan deze week minggu ini volgende week minggu depan minggu depan minggu depan minggu depan minggu depan bulan ini weekend akhir pekan weekend kan sambil aku makan boleh ya lapar minggu depan jadi jadi apa namanya yang penting kalian harus tahu jadi mutan dagen mandok dinsdok wunstok donderdok vreda itu harus fluent kalau bahasa belandanya yang namanya fluent 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 bahasa inggris bahasa belandanya fluent 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 tekankan pada T nya fluent fluent ekon kenapa indonesia ekspek fluent indonesia indonesia and ang ekspek fluent ekspek fluent indonesia indonesia and ang and 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 sedikit and 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 dineses indo undo heses akan ini apa nmb cnn Indonesia bukan yang ini debat bahasa daerah bahasa pertama Saya Indonesia Pak Ibu Saya orang Jawa bapak saya orang Sumatera. Jadi di rumah enggak pakai bahasa daerah. Kalau Jawa apa? Java. Javanese. Javanese. Tapi ini ya taunya Javans. Javans. Bahasanya. Bahasa Jawa. X-PREK. Javanese. Enggak bisa. X-PREK. X-PREK. Javanese. 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 Enggak. NEDELANDES. 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 Bahasa kalbu. Bahasa kalbu. Bahasa kalbu. Bahasa hati. Sekarang. Dachen. Dachen. Amazon Twin. Maandag, dinsdag, onsdag, donderdag, vrijdag, zondag, zondag. Zaterdag en zondag begin met een z. Zaterdag. Zaterdag en zondag. Zondag. Stikul Belanda tuh. Ah, kumor-kumor. Itu selalu pakai, itu apa karena keginginan ya Pak? Memang karena mereka membuktikan bahwa ada, jangan lupa loh, ada khengnya. Ada khengnya. Ya kan? Berarti middag. Voreg. Middag. Voreg ya. Voreg. Voreg ya kan? Jadi kalau disini harus tekankan. Maandag, dinsdag, bungsdag, donderdag, vrijdag, zondag, zondag. Dakhnya itu kan sehari kan. Kalau disini kan hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kemis, hari Jumat, hari Sabtu. Tapi kan harinya tidak pernah diindikan lagi kan. Oh nanti Sabtu aja. Ya kan kebanyakan gitu. Nah sana semuanya pakai dakh. Hanya, ya semuanya pakai dakh. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Itu harus dihafal. Itu harus dihafal. En van 1 tot en met 50 of 1 tot en met 100 moeten jullie ook weten. Apapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap dahin Wah dahin Weten ini tetap tahu enggak Weten Wesen kau ya terus habis Oh Oh manden manden ya bulan jangan lupa itu kalau kita ketemu orang harus tahu jam berapa itu dan apa pagi siang malam siang pagi siang sore malam itu harusnya sebelumnya kita kan yang lalu kita dapet udah kan udah kan itu ya itu adalah waktu dahan itu man dahan itu hari ya jadi ochtend middag ini kita bisa teiden ya waktu pak 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 saya dulu kan dahan tadi artinya hari ya pak tapi kenapa pas di mandag jenstah, wunstah, donderdah, friday, seterdah, dan sondah itu gak pake kan dahan itu apanya noun ya dahan itu kan plural ah pluralnya jadi tambah n waktu itu kan sebenernya tight aja tapi karena itu plural jadinya tight gitu pak ya oke kalau bahasa inggrisnya kan times time and times ya, dirt luck pak oke makanya dari tadi saya nanya ini kok seperti berbeda saya tahu pasti ini ada hubungannya sama grammar tapi ternyata baik pak oke oke ya grammernya itu ya oke namanya bahasa belandanya itu bahasa belandanya itu namanya gramatikal 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 ini kan ada volk en de week itu ya volk en de week itu minggu depan volk en de week ya this is the month this is the month is the bulan ini month is the bulan oke this week end is akhir minggu weekend ya bulan depan itu volk en de month ya m a a n d berarti ya gak pake e cuma tahun volk en de year volk en de year cuma itu kan pak tahun yang khusus sih volk en de week volk en de week volk en de week ya volk en de month pagi pagi selanjutnya bisa volk en de often oh volk en de often oke berarti memang bener-bener pengecualiannya cuma di tahun ya pak yang gak pake volk en de iya ya iya karena disini kan disebutkan disini pertama di atas kan dahen hari ya kan god datuk itu ya god datuk ya iya pak volk en de mandak Peden itu waktu, waktu. Pada waktu itu pagi, siang, malam. Nakt itu tengah malam. Dijar itu tahun ini, 4 tahun lalu, 4 tahun depan, Dijar itu minggu ini, volgende week itu minggu depan, Dijar itu bulan ini, week-end itu weekend. Tuluh saya week-end, bahasa Inggrisnya week-end. Akhir minggu. Hari Sabtu itu. Saturday. Saturday. Kan udah tau, udah dapet kan kita kemarin? Iya. Terus ada pekerjaan rumahnya apa sih, tahun minggu yang lalu? Pekerjaan rumahnya itu menjawab pertanyaan. Udah, ada dibikin nggak? Ya kan baru diterimanya barusan sama ibu. Ibu baru jadi, ngerjain. Oh iya, belum. Ya udah. Volgende week ya? Volgende week. Volgende week. Volgende week. Jadi belum. Ya. Belum lapa. Ini gimana? Time are the open, what are the closed? Oh. Itu jam pertanyaan yang teks kemarin. Yang sebelumnya kan. Ini ada yang baca jam lucu juga. Oh tapi belum sampai situ. 4-4-8. Seperempat lewat. Seperempat dulu. Nah itu harus hati-hati. Jadi kan. Kok dia ngikutin Inggris? Terus kita dari, bukannya pengaruh Belanda. Jam satu kurang seperempat. Ya kebanyakan ini saya mengikutin British. Lah. Terus Indonesia pengaruh di mana dong? Satu kurang seperempat. Saya selalu nyalahin Belanda. Saya bilang, kita ngikutin Belanda. Masalah. Kan seperti ini. Ein yur. Tin yur. Nein yur. Quart for ein. Quart for ein. Quart for ein. Ya kan kalau di ini kan secara ini kan. Sebenarnya disini. Sudah apa? Bahasa Indonesia nya. Quart for ein. Satu kurang seperempat. Satu lebih seperempat. Iya betul. Terus kita pengaruh dari mana dong bahasa Indonesia? Itu dari Ken Arok. Ah? Jam satu kurang. Bapak. Beneran baca Anda nih. Itu udah kebiasaan. Quart for ein. Quart for ein. Quart for ein. Satu kurang seperempat. Kalau quart for ein. Satu kurang seperempat. Ya kan? Terus on kuartir. Itu lima belas menit. Kuartir seperempat. Kuartir ya? Ya. Half uitu sengah jam. Half uur. Dari. Oh. Dari. Kwartir. Dari kuartir. Tiga perempat. Tiga perempat. Oh. Jadi harus bener-bener belajarin. Ya bener ya. Dagen and tagenis. Erf plongle. Papa. Erf. Kan. Oh. Saya agak bingung nih. Fandah itu kan hari ini ya. Fandah. Morgan itu besok. Histen. Kemarin. Kemarin. Erf. Histen. Kemarin lusa. Kemarin dulu. Eh kemarin dulu. Over Morgan. Kemarin dulu itu kemana itu. Dua hari yang lalu. Ya. Kemarin lusa ya kalau kita ya. Kemarin dulu. Salah-salah. Saya gak boleh kemarin lusa. Ternyata itu bukan. Gak boleh. Kemarin dulu. Kemarin. Lu lucu banget kalau kita bilang kemarin lusa. Sokaknya dua hari Pak. Dua hari. Kalau bahasa yang lalu ya. Iya. Dua hari yang lalu. Dua hari yang lalu. Oh. Itu kemarin dulu. Bahasa Indonesia juga KBBI. Kemarin dulu. Itu sama dengan Erf. 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 Iya. Von Morgan. Baru lusa ya. Von Morgan. Oh Von Morgan lusa. Kenapa? Sebentar. Ini yang. Oh. Jadi yang setelah besok. kan kalau yang ir, ir pisteran itu kan berarti irnya sesuatu hari. Irr pisteran kemarin. Sebelum kemarin. Adulah besok. itu kemarin dulu itu kemarin dulu kalau dibilang atau dibilang dua hari sebelumnya ear-nya itu apa Pak sebenarnya makna ear-nya ear-nya E-E-R ya itu apa maknanya itu dari ear-der dari dulunya ear-der duluan ear-der oh ear-der earlier 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 exactly oh dari ear-der saya nyari ear-der itu adanya kehormatan apa ada kan ear-der ear-der ada apa namanya apa itu apa itu ear-der ear-der itu earlier previously ini bahasa Indonesia oh lebih awal yes earlier ya lebih awal jadi lebih awal dari kemarin makanya kok sama-sama sama-sama beda yang kan satunya dua hari sebelumnya yang satunya kan dua hari setelahnya tapi yang satu pakai ear yang satu pakai over makanya tadi saya nanya dulu kalau ear-der itu terikat apa sekarang twee dagen van tevoren apa itu twee dagen van dua hari sebelum van de voren van de gestern van de gestern muncul 242 enam gebeur Fran терапaran harus hangar kol saya dua hari sebelumnya temy tewaran van de voren oer� ruang enphoran van Por Cheeland wal Sebelumnya V-O-R-E-N 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 Itu satu kata Satu kata kan V-O-R-E-N V-O-R-E-N Tapi kalau for Itu bisa V-O-R-E-N O-Nya satu atau dua pak V-O-R-E-N Satu O V-O-R-E-N For itu V-O-R-E-N 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 Dua jam sebelumnya V-O-R-E-N V-O-R-E-N Beda ya jadinya ya V-O-R-E-N Jumut mebelen 2 uren vantevoren. Jumut mebelen 2 uren vantevoren. 2 uren vantevoren. 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 Ini satu kisah. Vantevoren ini bisa. Bisa. Jadi satu kata saja. Oh, satu kata. Jumut mebelen 2 uren vantevoren. Jumut mebelen 2 uren vantevoren. Gak bisa 2 uren vantevoren tadi? Bisa juga. Jumut mebelen 2 uren vantevoren. Bisa juga. Tapi kalau vantevoren mereka udah tahu bahwa itu. Coba lihat. Vantevoren vantevoren ya. Katanya sebelumnya kan erdor. Tiba-tiba ada. Ini bukan kalau erdor. Tunggu. Kalau erdor. Jumut me erdor balen. Kamu harus ke call size apa sebelumnya. Kalau ini. Tui dikasih jamnya. Tui uren vantevoren. Ada jamnya. Jadi. Jumut me. Sekali lagi pak. Jumut me. Maaf pak. Jumut me apa. Jumut me. Tadi yang erdor. Jumut me. Buat itu api yang saya bilang tadi pertama. Vantevorennya. Apa tadi mbak istri? Jumut me. Apa maksudnya? Jumut me of balance. You have to call me two hours before. Off balance. OP. Satu kata. You must me of balance. OP ya. Vue of balance. Bukan yang pakai erdor. You must me erdor of balance. You must me erdor of balance. Erdor. E-E-R-D-E-R. Erdor. You must me after off balance. Ini you have to call me before. Sama. Sama. Cuma gak pakai. Gak pakai. Waktunya berapa jam gitu. Ya. Exactly. Jadi kalau ini. Kalau ini gak ada keterangan waktu. Kalau ini. Dia harus ada keterangan waktu sebelumnya. Sebelumnya. Itu nanti fun to foreign. Oh ini berarti harus ada. Oh kalau ini spesifik. Ya. Padahal sama-sama artinya sebelumnya ya Pak ya. Tapi. Main. Tapi penggunaannya beda. Contact. Itu sebenarnya semacam bar screwing. Apa itu bar screwing? Apa? Bar screwing. Apa itu? Usahin. Bar screwing itu pemberitahuan. Tetap aja susah Pak. Kenapa ini beda? Ini kan jemut may balance 2 year van the phone. Atau you couldn't may. Tadi bahasa ini. Jemut may balance. You have to call me before. Ya. Tapi kan bahasa Inggrisnya before Pak. Anda bahasa Inggrisnya cuma satu. Enggak. Bahasa Indonesia ke pakai. Bahasa Indonesia kan. Please call. Telepon saya sebelumnya. Iya kan. Jemut may balance. Apa gak pakai. Jemut may balance 2 year van the phone. Kamu harus telepon saya 2 jam sebelumnya. Bisa digabung gak? Jemut may balance 2 year van the phone. Jemut may balance 2 year van the phone. Bagus. Terus yang jemut may balance 2 year van the phone. Gak apa-apa kan kadang-kadang saya begitu. Penekanan. Penekanan pada 2 year kan. Jadi balance 2 year van the phone. Ya kan. Tadi kalau yang di bawah mengatakan. Kamu telepon saya dululah. Tapi yang di atas. Oh. Kanan ke verbanya. Iya. Kalau telepon dia kan. Dia udah. Memberikan waktu yang tepat 2 jam sebelumnya. Kamu kasih tau-tau. Tapi kalau yang satunya. Sebelumnya kamu ngomong saya dulu ya. Tidak dikasih waktu. Jangan-jangan nih. Kalau bahasa Inggrisnya berubah. Misalnya you have to call me in advance. Earlier. Earlier. Earlier in advance berubah juga nanti. Pake air dari. Iya. Pokoknya yang berubah cuma kalau ada waktu. Itu kan ya Pak. Iya. Oke. Exactly. That's the key. That's the key. I'm not my balance. Two. Me. Me as a me. Konde. 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 Pante. Dua detik sebelumnya. Yop. Pante rumah ya. Udah di depan mbak. Udah di depan. Oke. That's mooi. What you need to learn is this. Tiden ochten. Tiden ochten. Middag. Avond. Dua. Nacht. Atau senachs. Nacht. Ditya. Ditya. Dismant. Dismant. Sebelumnya. Tambahin. Sebelum ditya. Di mana Pak. Di bawahnya udah ada. Di bawahnya udah ada. tengah malam sampai jam 12.30 malam ya terus tengah malam jam 1 tengah malam itu kan disebutnya jam 1 AM ya tengah malam ya ya 1 AM 1 AM kan kalau di Belanda enggak ada ini kan middag, avend, nacht jadi kalau di Belanda itu tambah D yang mana Pak? yang pertama mandag okten jadi kalau di Belanda Senin Pagi mandag okten oh oh tapi jangan dan dienstenochtend, mandag ochtend, wonsdag avond eh wonsdag ochtend lebih spesifik ya lebih spesifik tapi ini udah cukup ini tijden yang ini kan itu yang duduk banget lebih spesifik begitu dikurangin dihilangin waktunya langsung jadi ada yang spesifik ya itu spesifik paham pada jam oh oke oke jadi order itu penekanannya Ke si kata kerja Kalau si Fanta Foren itu lebih ke waktu Ini soal saya ganti Saya coba ganti kata kerjanya You have to eat before So Yemut Yemut Erder Eitan Eitan Makanlah duluan Oh Kamu makan duluan lah Kamu makan dulu deh Jadi Erder Erder Serbanya kan Iya Aduh Ini kita ini kayak ini Gali kuburan sendiri ya Nanya-nanya Pusing-pusing sendiri Soalnya kan Gue cari logiknya Kalau kan gini kan You have to call me before Bahasa Inggrisnya kan You may end up balance Jadi Call saya duluan Oh Iya Oh Ini juga ya Urutannya kan Balance Balance nya kan di tengah Kalau yang atas tuh Ya S-I-S-P-O S-P-O sama S-O-P Iya Alah Itu S-P Nggak ada O-nya nih Mana Itu kan kayak Subject Model Object Verba Transitive and Transitive Iya Itu transitif sih Karena ada Maksudnya Kayak gitu kan Berarti ya Itu kayaknya Kalau waktu sih Twayer Vantaforan Ya mood May balance Bisa gitu nggak Pak Ya tapi Kramatikalnya kan Nggak ini Mungkin ini Mbak Karena kan penekanannya kan Ketelepon saya Dua jam sebelumnya Aduh Ini before aja Ini belum ada Kalimat lain di belakang ya Sebelumnya ya Sebelum kamu Sebelum kamu datang Kamu harus telepon saya Saya mau datang Saya mau datang Ke rumah kamu ya Ya tapi Kasih tau dulu ya Call me dulu ya Dua jam sebelumnya Ini kayak Agak aneh Karena kita memang Belum meresap sih Bahasa Belanda Mbak Kayaknya ya Apa sih kalau Di bahasa Inggris kan Misalnya gini I am sleeping Secara grammar kan Bentul ya Tapi kan kalau secara logikan Nggak mungkin dia tidur Tapi ngomong I am sleeping gitu kan Kayak gitu Biasanya kalau ngajarinnya Iya I am sleeping Tapi ini Beforenya Ada satu lagi Boleh kasih tau gak Mana Yang Mana Yang You have to call Before you come Itu kalau Oh itu beda lagi Tulis gak Kan disini dibilang kan You have to balance For your phone to for Coba mah tulis Tunggu siapa tau Nanti nemu Ya ini pak Iya Ya kan Untuk memberi sawan lah Yemut 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 apa Yemut Yemut You have to call Belen Fordat Yekomet Fordat Fordat sebelum Jadi kalau gini juga pak ya Bisa juga Sebelumnya ada Ya seperti pemberitahuan lah Fordat arti lepasnya apa mbak Dua klausa Before You have to call Jadi maunya dia Before you come Please let me know Before you come Oh dua klausa Ya kalau ada dua klausa Jadi Fordat Kenapa ada banyak Timot Maybelline Fordat Yekomet Jadi before itu ada tiga macam Kalau satu sebelum waktu Satu sebelum verbanya Satunya lagi sebelum klausa Kenapa nyari masalah Tapi kebanyakan orang kan Kalau ini kan Apa namanya Ini terlalu panjang Jadi mereka kan Yang paling pendek Tapi Fordat masih bisa ngerti sih Soalnya ada four kan Sebelum Tapi Fanteforan sama Erdor Enggak ada four-fournya Ini Kebanyakan YUMT ME Teropelan Kalau dia mau datang Ya kan Terus kali yang satunya Lebih pada Lebih Apa namanya Menyakinkan dia Lebih spesifik lah Two hours before ya Lebih spesifik Oke oke Siap 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 Kalau temen biasa Kalau biasa bilang Apa Sebenarnya kamu datang Call me please Call me first Ya kan Jadi itu ada Ini Ada dari Ini toh Lihat dari Dari segi Urgensinya Urgensi Oh iya bener-bener Apa sih Siapa Kayak SFL Systemive Functional Urgensinya dia Oke Urgensinya ke siapa ya Aduh Pak Ini udah mulai Bahasanya Sudah mulai ribet Cari masalah Udah mikir urgensinya Kemana Language Is not that easy Apalagi kalau tidak grammar Cari partner dulu Betul Cari partner dulu Banyak bicara Banyak bicara Jangan lupa ya Kalau kita Seperti sekarang ini Sebut di atasnya kan Reputation kan Herhal Ya Itu jadi Yang paling penting Karena ini kan Erach Blankreich Dagen Erach Blankreich Ya kan harus tahu Dari mandag Sampai sondag Dan Tiden Ya kan Tiden itu Times Atau Apa namanya Waktu Itu Harus kita tahu Ochtend Ochtend Middag Avond Nacht Ini Ochtend Pada Ochtend T D nya kurang Oh Ochtend Oke Ochtend Middag Avond Karena Ochtend Ini Di pagi hari In the ochtend Pake D In the ochtend Mandag ochtend Dinsdag ochtend Munstag ochtend Oke Ochtend Pak nanya pak Kan Mana tadi Kan tadi Akon itu kan Dari jam Maghrib ya Sampai jam 12 Ya maghrib Iya maghrib Sampai jam 12 Terus Nah itu Jam 1 Dini hari Sampai jam Sampai Ochtend Sampai pagi Sampai matahari Terbit Nah Mataharinya terbit Terbit gimana Masih ochtend Gak ada lagi yang tanya Eh kan ada Kalo diantar Terus Konsepnya ini pak Kalo di bahasa Inggris Kayak misalnya kan Good morning Good afternoon Good evening Kan kalo Di bahasa Inggris tuh Selamat malamnya Selamat Selamat Sampai Gak ada lagi yang Untuk mengakhiri Apa Untuk berpisah Di malam hari Itu pake yang konsep yang mana pak kebanyakan mereka kalau kebanyakan disana Totsins atau Kudenaven kalau pulang Pak kalau misalnya kita ketemu terus kita mereka bilang tidak pakai Kudenaven mereka datang kalau Kudenaven itu pokoknya pas kita datang kalau mau pisah Totsins Totsins tidak lagi ngomong jadi Kudenaven itu apa maksudnya itu cuma buat samaan awal ya ya tidak ada Kudenaven buat selamat tidur ya saya pikir tadi pakai itu Kudenaven itu jadi Kudenaven ya Pak ya Kudenaven itu setelah jam jam 12.30 malam tapi itu buatnya apa kan bukan buat terpisah ya Pak Kudenaven itu hanya mengatakan selamat tidur lah sama-sama berarti sama lah kurang lebih fungsinya sama dengan Inggris kalau kan satu rumah kan Kudenaven kalau tetap bisa ya tetap Kudenaven yang paling dipakai banyak adalah kudenaven 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 karena orang Belanda tidak sesosial orang-orang berbahasa Inggris jadi mereka gak bakal gak perlu ngomong ah gak perlu lah good night tapi tapi sekarang di Eropa itu ada kalau di Amerika gak lebih ya lagi nonton Pak tidur tidur seperti yang Amerika kudenaven kudenaven mau tidur good night itu itu biasa atau SISNIT sama di Eropa sama kalau di Indonesia kan enggak kamu tutup duluan mau tidur ya kamu enggak kamu duluan tidur sayang di Indonesia enggak ada selamat tidur dan Indonesia tidur ya selamat tidur tapi tetap lain jadi kalau di sekolah sekolah itu kalau kalau mau tidur itu welterusten apa itu sweet dreams sweet dreams wellterusten itu tidur yang nyanyak tidur enak oh welterusten kan restrest kan welterusten ya slaplecker 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 lo kan slaplecker slaplecker buat tidur ya kan slaplecker berarti kan tidurnya nyenyak have a nice sleep berarti ya pokoknya itulah yang dipakai slaplecker jadi tidurnya enak ya slaplecker kalau kita kan sekarang nyam 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 sekarang kan bahasa inggris lah good night semuanya tidur night saya jalan dengar orang saya jalan dengar orang mengatakan apa 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 bahasa ini apalagi tidak ada lagi sekarang saya rasa selamat tidur biasanya sudah pulang belum ya anak-anak belum pulang sudah ini tapi sekarang saya dengar beda 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 dan apa have a nice dream have have a leker dream have a leker dream seperti sweet dreams drum leker gak ngerti nih noun modifier bentar bentar kok beda urutannya itu jadinya kalau kalau sweet dream jadinya jadi dream sweet mimpi kan drum itu mimpi iya iya pak urutannya pak non fresh tadi 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 apa resgut apa yang pake leker apa mimpi leker slap leker slap kan tapi kenapa slap leker kita yang salah kita yang salah berarti slap leker slap leker atau setelah jam 12 tengah malam dan ada kudenah leker drum gitu drum gak kemudian dipakai itu mereka kebanyakan sweet dreams dari pake drum leker ya pak bukannya leker nilai enggak mereka enggak pakai slap kebanyakan leker slap leker udah mereka enggak pakai sweet dreams oh my god tipikal basa-basinya kurang itu Indonesia banget iya betul pak gadis cantik bahasa brandannya apa sih pak sebentar gadis cantik apa pak bapak-bapak live measure live measure live measure ya gak leker lah cantik cantik gadis cantik istri measure live yeah live measure oh bentar berarti kalau yang live 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 me nah kalau ini kan berarti cantik gadis sama ya beautiful girl kalau yang yang pakai vol leker duluan mbak berarti ya vol duluan baru adjektifnya vol adjektif kan liker itu berarti adverb tidur yang bukanya leker itu enak enak tapi ini jadi adverbnya oh oke-oke-oke kayak ini ya apa sih apa run fast drive drive sleep 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 well oke-oke-oke kalau live ame show good like pretty itu adjektif oke-oke-oke sama ya dengan angles oke kita masih tahu kelas oh my god kenapa Tapi drum itu berarti dia bermimpi ya, bukannya mimpi. Dromen, dream. Oh, berarti ini pak ya, drumnya. D-r-o-o-m. Kalau drumnya noun apa pak? Bisa gak? Ik heb leker drum. Ik heb gedromed. Past tense. Saya punya mimpi yang bagus, itu gimana pak? Mimpinya kata benda pak. Ik heb gedebron, 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 ik heb gedebron. Oh, gak gedebron. Gedebron untuk makanan. Nah, itu drum. Oh, udah bingung deh. Makanya kan tadi kata bapak. Blum leker. Slap leker, ya. Kita doang. Hooded drum. Oke, oke, oke. Iya, 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 iya. Dromenya jadi hood. Iya. Jadi itu seperti ada semacam. Ini gak usah berarti. Mimpi yang berarti gitu loh, hooded drum. Hooded drum. Ini gak pake leker, pakenya hood. Oke, oke, oke. Slap leker. Slap leker. S-L-A-A-P. Oh, slap. Double A, double A. Slap. Double A. Slap. Bukan slap. 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 Slap nanti pukul gitu. Dipukul kok. Dipukul. 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 Dipukul enak. Masuk. Masuk. Yang kalian harus. Eh Pak. Buat Juni Muten. Fail Muten Herhalen. Itu Dachen. Dan Teiden. Dachen dan Teiden. Teiden. Teiden paling penting. Ya. Masih latihan yang baca jam Pak. Nanti yang apa? Present tense, past tense, end. Present tense, past tense. Future tense. Nggak. Itu juga harus nanti di ini kan. Banyak dipelajari. Future. Future tense. Bapak, tapi itu Bapak yang dari kuartir. Itu untuk jam. Misalnya dari kuartir over end. Bisa 3 per 4 jam lebih dulu. Jam 1.45 gitu. Iya. Kebanyakan mereka bilang 1.45. Oh. 1.45. Oh gitu. 3 kuartir di mana? 1.45. 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 Tuan aja bukan buat nunjukin waktu ya. Enggak. Andre kuartir or. Wani komye? Kapan kamu datang? In 5.45. In 5.45. In 5.45. In 5.45. In 5.45. In 5.45. I will arrive in 5.45. Kok tepat sekali sih nggak ada kira-kira gitu Pak? Enggak. Kira-kira. Emang orang Indonesia kira-kira. Ya. Kalau kira-kira itu. Mereka juga mengatakan onghefir. 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 Kira-kira. Onghefir. Kuartir or. Itu semacam more or less. More or less. Onghefir ya. Nggak ditulis ya. O-N-G-E-V-E-I-R. Onghefir. Kira-kira. Onghefir. Kira-kira. Jadi dia nggak mau fix. Dia bilang kira-kira jam 3 saya datang. Onghefir. 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 Mereka. 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 Mereka itu kemanyakan daripada kurang lebih. Ah. Ini apa tadi kira-kiranya. Oh. Tulis ajaannya maaf. Ejaannya gimana Pak yang si. Onghefir. 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 Approximately. Onghefir. Approximately atau plus minus. Ya Toh. Oh. Ini. Apa sih kayak dokumennya itu apa ya. Kira-kira. Onghefir. Hovel. Kira-kira berapa gitu ya Pak. Ya. Onghefir. Who fail. Oh ya. H-O-E-V-E-E-L. Onghefir. Who fail. Who fail. Jadi fail. Onghefir. Kira-kira berapa. Onghefir. Kira-kira berapa. Kira-kira berapa. Approximately. Approximately. Approximately what time. Ya kan. Kira-kira berapa jam. Aku dari kuartir ur. Dari sekarang. 5-50 minit. Hah. Di kuartir 5-50 minit. Iya. Orang yang. Atau dia bilang gini. Benendri kuartir. Benendri kuartir Benik Beyo. Dalam 4-5 menit saya di kamu. Dalam 3-4 jam saya di sana. Oh. Benendri kuartir. Benik Dar. Benik Dar. Oke. Oke. Saya di sana. Ya. Dalam. 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 Dalam 45 minit. Dalam 45 minit saya di sana. Oke. Ya. I'll be there. Ya. Dalam 3-4 jam. Jadi ini saya mau kalian belajar benar-benar. dengan Folder Week ini. Dagen. Tiden. Tiden. Itu paling penting. Ya. Dan mendewa pertanyaan. Huiswerk. 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 Ini udah. Ya, 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 ya. Ini niet vergeten, ya. Folder Week ini, ya. Net vergeten, pak. Ya. Ya. Ik zal het niet vergeten. Volgende Densdag. Ya. Volgende Densdag. Ya. Ya. Pak. En. Muten jullie lezen. 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 Lezen, ya. Lezen, ya. Ya. Oke. Oke, pak. Welterusten, ya. Apa? Welterusten. 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 Selamat tidur. Oh. Yelterusten. Slap leker. Slap leker. Slap leker, ya. Oh, apa-apa tadi apa? Welterusten. 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 W-E-L. Welter. P-E. Ah? Welterusten. 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 R-U-S-T-E-N. Mana? Welterusten. Welterusten. Satu kata. Oh. Welterusten. 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 Ya. Slap leker. Welterusten. 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 Have a good sleep. Have a good rest. Have a good rest. Ya, rusten is rest. Oke. Oh. Welterusten is rest. Ja. Why. Welterusten. selamat menikmati